Jika Anda memiliki selang air yang bocor seperti ini, jangan Anda buang, jangan khawatir, tetap tenang, kalem, dan kuasai. Semua masalah pasti ada solusinya. Mari kita tangani masalah ini saatnya eksekusi. Langkah pertama yang Anda harus siapkan adalah satu lembar sak atau karung sebagai alas daripada kelihatan ini. Lalu ambil selang yang bolong-mompong-mompong tadi. Selain itu, kalian juga membutuhkan lembaran bungkus odol yang sudah dipotong seperti ini. Siapkan juga gunting sebagai alat pemotongnya. Dan tak lupa juga lem sakti atau lem korea yang sangat berperan penting dalam kegiatan ini. Langkah pertama potong lembaran bungkus odol sesuai dengan lubang selang air yang hampir kita buang tadi. Oh iya teman-teman, jika kalian kepo tentang bungkus odol yang sedikit kosong ini, kalian bisa lihat video sebelumnya. Oke langkah selanjutnya bersihkan terlebih dahulu selang yang akan kita tambal hingga kering. Langkah ketiga, oleskan lem sakti ke selang yang bocor tadi hingga merata. Lalu oleskan juga ke lembaran bungkus odolnya. Satukan atau tempelkan kedua belah pihak hingga menempel rapat menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Dan yang tak kalah penting, untuk merapatkannya gunakan kain. Agar jari jemari anda tidak terkena lem sakti ini. Terima kasih telah menonton! Jika dipandang sudah rapat, lalu jemur senang di atas kain. 10 menit kemudian selang sudah bisa kita gunakan. Saatnya pembuktian. Pembuktian. Hasilnya bisa kita lihat tidak ada kebocoran sedikitpun teman-teman, top markotop bukan? Jika kalian ingin tahu awet dan tidaknya tambalan ini, tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan jejak jempol kalian dengan cara klik tombol subscribe. Oke terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video. Indonesia negara hukum banyak pohon katu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!